Warga Kapuas Hulu dihebohkan dengan penemuan jasad seorang bayi di tepian Sungai Kapuas, tepatnya di Hulu Pintas, Penyuku, Desa Jongkong, Kirihulu, Kejamatan Jongkong, Kebupaten Kapuas Hulu, pada Minggu 11 Agustus 2024. Jasad bayi tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang warga sepulang mencari ikan di Sungai Kapuas. Warga yang pertama kali menemukan jasad bayi tersebut diketahui bernama Maharup, warga desa Jongkong, Kirihulu, Kejamatan Jongkong. Saat ia pulang setelah mencari ikan di Sungai Kapuas, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Minggu sore 11 Agustus 2024. Saat ia menuju pulang usai mencari ikan di Sungai Kapuas, tepatnya di Hulu Pintas, Penyuku, Dusun Jongkong, Kirihulu, Kejamatan Jongkong, ia melihat sesosok jasad bayi yang mengapung di antara ranting kayu. Untuk memastikan hal tersebut, ia mendekati jasad itu, dan ternyata benar apa yang dilihatnya adalah jasad seorang balita berjenis kelamin perempuan dengan kondisi kepala bagian atas sudah rusak. Maharup kemudian memberitahukan kepada Junai. Kemudian, keduanya sepakat untuk melaporkannya ke Kepala Desa Jongkong, Kiri Hulu, dan dilanjutkan ke Polsek Jongkong untuk dilakukan evakuasi. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, anggota Polsek Jongkong dibantu masyarakat setempat berhasil mengevakuasi jenazah, kemudian dibawa ke Puskesmas Jongkong untuk divisum. Berdasarkan hasil visum oleh Dr. Olfa Puskesmas Jongkong, diperoleh hasil bahwa jenazah bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Diduga tewas terapung sudah lebih dari dua minggu. Dilihat dari tubuh jenazah sudah banyak yang rusak. Jenazah bayi tersebut kemudian dikebumikan di TPU Desa Danau Suli, Kecamatan Jongkong, Minggu Malam. Saat dikonfirmasi via pesan singkat, Kapolres Kaposulu AKBP Hendrawan melalui Kasihumas Polres Kaposulu AKP Doni membenarkan kejadian tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kaposulu Ibtu Rinto Sihombik menegaskan pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Kaposulu, Rofi Andila, Ruay TV, Muartakan.